Intro Kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda Walaupun waktu singkat insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita Tentang seni dalam membangun rumah tangga yang islami Pertanyaan pertama kepada Ustadz Taufik Jika dalam bertengkar suami sering mengucapkan kata-kata cerai atau talak Apakah pernikahan masih sah? Ya, di Qur'an surat kedua, Juz kedua ayat 229 Dimana Allah Ta'ala ingatkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim At-tolaku marrotani Ta imsa kumbi ma'rufin Aut-tasrihum bi'iksan ila akhiril ayah Jadi ini bukan main-main Tolak itu ada praktek di lapangannya ada yang rojai Ada yang baik Nah, pelaksanaannya di bagi dua Ada yang sore, ada yang kina ya Sore ini jelas Walaupun tanpa niat Dimana ulama' fiqi menyebutkan jatuh talaknya Contoh, walaupun bercanda Walaupun lewat whatsapp Walaupun lewat inbox Walaupun lewat ngidm Ngomong nih suami Neng, hari ini lo gue cerai Naudzubillah midaling Omongan begitu tuh Ya, kata-katanya cerai Jelas apa enggak tuh? Nah, itu sore Ya, jelas Maka ini mau bercanda Mau serius Jatuh talaknya Nah, ada juga yang kedua Prakteknya Kinaya Begitu guru ya Nah, kinaya ini Sindiran Sindiran ini Kalau tidak dibarengi dengan niat Maka tidak jatuh talaknya Hadirin hadirat rahimah Kemalai sindiran Nggak ada kata-kata cerainya Tapi juga omongannya Arahnya kesana Yaudah lah mah Mulai hari ini Kau kupulangkan Ke rumah orang tuamu Nah, ini bahasa-bahasa kinaya Nggak jelas kata-kata cerainya Itu kalau memang niatnya Dari awal Kronologis pembicaraan Memang udah arah begitu Nah, itu tolong Ya, misalkan Ini abang ngomong benar gini Oh, benar Nah, walaupun itu sindiran Jatuh talaknya Nah, hal yang begini Jangan dianggap main-main Nah, kenapa? Karena ya Ucapan-ucapan yang sedini Ya, akan menutup Pintu keberkahan Dalam rumah tangga kita Berarti dalam konteks pertanyaan ini Mereka harus menikah kembali Begitu? Ya, ada makanya Disebutkan talak rajai Nah, ketika Sudah Mengucapkan Aku cerai kamu Lantas masih di surat Al-Baqoro Tadi yang saya sebutkan 229 Di ayat 227 Al-Baqoro Nah, ketika Disitu belum selesai Salah satakuru Salah satu kuru ini Bahasa Quran Yang dimana ulama pikir menyebutkan Tiga kali sucian Apabila tiga kali sucian Mentruasi Bersih Mentruasi Bersih Mentruasi Bersih Belum berkumpul Maka sudah tidak bisa balik lagi Sebelum Seperti pertanyaannya Tajdidun nikah Memperbaharui pernikahannya Itu Luar biasa Sangat jelas sekali Ustaz Ke Ustaz Figri ini pertanyaan menarik sekali Perbedaan budaya Sering menjadi Pemicu Perseteruan Dalam rumah tangga Bagaimanakah Menyelesaikannya Bapak Ibu Allah Menciptakan Manusia itu Bersuku Dan Berbangsa Pernikahan Pernikahan yang dilakukan Oleh muslim dan muslimah Itu memang Proses pembelajaran selamanya Seumur hidup Karena Dari latar belakang yang berbeda Dari karakter yang berbeda Dari pemikiran-pemikiran yang berbeda Makanya dalam Islam diajarkan Sikap toleransi Nah itu bagian yang tadi saya bilang Milkul manfaat Toleransi dan tasamu Memahami dan saling mengerti Kondisi masing-masing Sebab Tiap daerah Tiap bangsa Tentu punya karakter yang berbeda Kalau dipaksakan Untuk ikut kepada pasangannya Tentu juga Itu sesuatu yang tidak bagus Karenanya dalam berumah tangga Sifat toleransi Sikap toleransi Dan tasamu Kebiasaan suami Atau kebiasaan istri Selama itu tidak menentang sari Dirubah pelan-pelan Misalnya Misalnya sebagai suami Kepala rumah tangga Pemimpin Istri Pengantin baru Yang namanya istri Mungkin sebelum nikah Anaknya manja Kolokan Kolokan Ngerti kolokan Apaan aja dulu Dia serba dilayani Oleh kedua orang tuanya Hidup berkecukupan Tapi begitu berumah tangga Hidup bersama suami Namanya hidup Baru Berumah tangga Tentu perlu penyesuaian Di awal saya katakan Proses berumah tangga Adalah pelajaran kita Seumur hidup Baik suami maupun istri Kenapa Karena memberikan toleransi Dan sikap Yang Sama-sama Mengerti Selama itu Tidak keluar dari Syariat agama Islam Saya pikir begitu Baik Kembali ke Ustadz Taufik Berkaitan dengan jawaban yang tadi Masih berkaitan dengan perceraian Lantas perceraian Apakah pilihan manusia Atau sudah menjadi ketetapan Allah Ya Ketika kita bicara takdir Ini kan penetapan yang sudah Harus kita imani Karena bicara rukun iman Ada perihal diantaranya Tentang bab takdir Cuman dalam praktek Dalam kehidupan Ada yang Mubrom Ada yang Muallak Yang muallak ini Yang masih bisa bergantung Kepada diri kita Tingkat ikhtiar kita Yang Mubrom Yang sudah pasti Yang kalau kita lihat Secara kronologis hadisnya Al-Imam Nawawi Ketika menceritakan Bahasa kanyang Nabi Awal penceritaan manusia Begitu Ditipkan ru Disebutkan itu Ya jodoh Maut rejeki musibah Nah Sementara Ketika yang namanya Ini perceraian Itu jelas Bapak Ibu Rahimah Kendalinya ada pada kita Di depan saya ada gelas Ada kopinya Ya Dipersilakan untuk diminum Mohon maaf Untuk minum atau enggaknya Tergantung diri kita Oh iya kita haus Jangan bengong Ambil tuh cangkir Minum Oh iya Diri kita ngerti Alhamdulillah Perdalam ilmunya Oh iya Saya banyak belum paham Oh Ada pengajian Di dama Indonesia ku Ah hadir Ah ikut ngaji Yang tadi gak ngerti Jadi ngerti Jadi kembali kepada Ya walaupun nanti Setelah terjadi perceraian Itu baru Kodarullah Tapi mau gak Kendalinya adalah diri kita Baik terima kasih Kembali ke Ustadz Fikri Berkaitan dengan penjelasan Tentang menjaga alisan tadi Bagaimanakah sikap istri Jika suami sering Memaki istri Dan bahkan pelit Terhadap istri Dan keluarganya Ini berkaitan dengan suami pelit Koret Medit Pantat kuning Buntut gasiran Bu Itu makanya Di awal saya katakan Tujuan berumah tangga Mencari ridho Allah Salah satu gudang ibadahnya Dalam rumah tangga Inilah ujian Makin besar ujian Makin gede ganjaran Yang bakal dikasih sama kita Karena itu Selain sikap toleransi Dan tasamuh Maka bersabar Kenapa? Menghadapi ujian Bersabar itu Bukan cuma Diem aja Ndelohom Ayem-ayem Kasih pengertian Komunikasikan kepada suami Dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Suami juga Kudutau diri Lagi-lagi Saya katakan Milkul manfaat itu Artinya Termasuk disitu Kalau ada Kelebihan Rizki Ia nafkahkan istri Ia nafkahkan istri Sebab zolim loh Kalau sebagai suami Pakai baju mahal-mahal Istri Pakainya Cuman itu Itu aja Zolim Kalau punya rejeki lebih Ia belanjain istrinya Kadang-kadang Kadang-kadang suami ego Ego sih Egois Ngerasa kepala rumah tangga Ngerasa yang paling cari duit Pengen punya istri cakep Duitnya Kaga dikasihin Iya-iya Lu dalam amat Pengalaman pribadi Karena itu Zolim Seorang suami Dia keren sendiri Dia bagus sendiri Sementara istrinya Jelek Rebek Belek Zolim itu Karenanya Kalau diberikan kelebihan Rizki Jangan pelit Karena memang itu Kewajiban kita Dan begini Bu Bu Tandesin nih Salah satu ciri Suami pelit Biasanya Kalau buka dompet Miring Bu Pengalaman Pengalaman Barangan Di tanggung jawab kita Makanya Punya rejeki Lebih Selain memang Bulanan Berikan kepada Istri kita Kalau miringnya Kena asam urat Gimana Baik Ini barangkali Pertanyaan terakhir Kepada Ustaz Taufik Di dalam diri manusia Sesungguhnya Dititipkan Potensi untuk Bersepteru Berterngkar Tapi di lain sisi Islam mengajarkan kita Agar kita hidup Rumah tangga Tenang Sakinam Mawada Warohma Bagaimana Menjelaskannya Makanya Ulamak Fiji Mohon maaf Ini yang saya jak bicara Sudah berumah tangga Apa belum Bu Jadi udah bukan Balik lagi ya Udah bulak balik Nah Gini Ustaz Agungnya Makanya Kata nikah Empat huruf Ini ulama Fiji Indah memaknakan Nun Ni'amat Kaf Karomah Ya Alif Istiqomah Nah ini Hanya nih Masuk kepada jawabannya H Hikmah Ya Karena kesempatan Waktu kita Tidak banyak Hanya nih Hikmah Yang harus digali oleh Pasangan suami istri Bagaimana Korelasinya Allah ingatkan Dalam kurat surat Al-Fajr Di ayat ke-27 Ampe 30 Ya Ayatuhan Nafsul Mudma'inna Irji'i Ila Rabbiki Radiyatan Mardiyah Fadkhuli Fi Ibadi Wadkhuni Jannati Ini siap atau gak siap Baik jamaah Mampun usah Sama Dalam diri kita Kumpul Ada Nafsul Ammaroh Yang bawaannya Mau emosi Mulu Nafsul Lawamah Yang bawaannya Menghalalkan Segala macam Cara Nafsul Mulhimah Yang bawaannya Udah punya bini Mau nyari yang Di luar Mulu Ya Terjadi Perselingkuhan Itu Mulhimah Nah Ada yang ketiga Yang keempat Yang selamat Nafsul Mutmainah Nah ini bisa Didapatkan Galinya dari huruf H tadi Hikmah Caranya Begitu rumah tangga Sudah terjalin Ini bukan Hanya buat Bapak Termasuk buat saya Jangan pernah berhenti Buat ngaji Dekati Ulama kita Dekati Habaib kita Ngaji Nah dari sini nih Yang akhirnya Nanti Ya Allah Karena gak ada ilmu Buahnya mau emosi aja Tadi kena penyakit pelit Insya Allah Kalau sudah begitu Kita sadar Neng aku tahu Aku mau kau belikan tinta Tapi tinta yang dari Belgia Aku mau kau bicara cinta Tapi membuat hati kita Selalu bahagia Jelaslah bahwa tujuan pernikahan Mencari ridho Allah Berumah tangga Adalah mengumpulkan Berbagai macam pahala Karena disitu Ibadah kita kepada Allah Ujian Rintangan Tantangan Itu pasti akan datang Menghantam Mahligai rumah tangga Karena itu Kalau tujuannya Mencari ridho Allah Berumah tangga Hanya beribadah Kepada Allah Masalah-masalah Yang datang Insya Allah Akan ada solusi Dan jalan keluarnya Yang terpenting adalah Ingat komitmen awal Berumah tangga Mencari ridho Allah Kalau suami Istri cekcok Dalam rumah tangga Islam Pasti ada percekcokan Kalau cekcok Kembalikan tujuan kita Mencapai ridho Allah Insya Allah Itu akan ada jalan keluarnya Semua Wallahu'alam Astagfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sidina muhammadin Wa ala alihi sidina muhammad Allahumma aslih Data bainina Ya Allah Mudahkan segala urusan kami Wa alif bainakulu binah Ya Rabb Persatukan selalu hati kami Wahdina subula salam Berikan petunjuk yang baik Kepada kami Jalan-jalan keselamatan Yang engkau ridhoi Wa najjina minadzulumati ilan nur Selamatkan kami Ya Allah Dari gelapnya kebodohan Kepada cahaya Petunjuk yang engkau ridhoi Wa janibna alfawahisyah Ya Rabb Jauhkan diri kami Dari segala macam Bentuk kemaksiatan Ma dhuharo minha Wa mabaton Baik yang nampak Maupun yang tak nampak Rabbana Hablana Min azwadina Wa dhuryatina Ya Allah Berikan kepada kami Pendamping hidup Anak cucu yang selalu patuh Menjalankan perintahmu Wa ja'alna Lil mutaqina imama Jadikan kami imam Imam yang memiliki hati yang bertakwa Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wa fil akhirati Hasana Tawakina Adha benar Wa salallahu Ala silina muhammadin Da'wahum piha Subhanakallahum Wa tahiyyatuhum Fiasalam Wa akhirul da'wahum Anilhamdulillah Rabbil alami Mereka Sampai jumpa Sampai jumpa